Karena sebenarnya mungkin jangan-jangan nih bang Gak ada survei karena orang masih pake indikatornya ya Hasil pemilu Kan simple orangnya sama sebenarnya Tinggal mereka yang mau naikin nama lain Dia butuh survei tuh Desentralisasi Nah sekarang menggunakan bahasa Bahwa desentralisasi ini kebablasan Menurut saya yang ngomong itu adalah Orang yang haus akan Pilkada, pilkada seperti pilihan gumber ini Lebih kepada sosok dan juga Selain popularitas adalah apa yang sudah dilakukan Misalnya dulu Pak Ahok Dia punya popularitas yang tinggi Lebih besar peluang Anies Bersama PDI Daripada Anies Ahok Berarti animasi ini masih ada harapan ya Selamat siang Selamat datang di Ruang Temu Total Politik Tepuk tangan dulu Ternyata setelah viral Pesertanya makin banyak ya Betul Dan kalau kita bikin diskusi Ternyata Anda banyak pro dinasti juga sini Dan ternyata Ri Kalau bikin diskusi hari kerja Siang-siang Dan masih banyak yang datang Itulah Asian Value Ini karena gak bayar tiket sih Ini Asian Value Bang Hari kerja Datang siang Diskusi emang enteng gak pada kerja Ini kerjanya Diskursus publik ini Dan Anies Baswedan itu adalah Canggup paling Asian Value Bang Karena abisnya pres Maju Bilgo Itu di Amerika Agak jarang terjadi Yang gitu-gitu tuh Iya kan Nanti Edward Ghani bisa kasih Pemaparan gimana Gubernur Farcover ini kan Sama Kasih-kasih Estrada Manila Manila Bang Wali kota Manila Filipin Bang Filipin Kalau di Jepang Kalau di Jepang itu ada Gubernur Yang programnya ditolak oleh wali kota Oh ya yang dia langsung maju Abis itu dia kalahkan Dia kalahkan yang nolak itu Dari Gubernur dia jadi wali kota Harusnya gitu tuh Itu Asian Value tuh Betul Gak ada tuh Barat-barat gak ngerti tuh Jabatan tuh naik terus Kalau di Barat Kalau di Asia tuh naik turun Itulah Asia kan Ada Menteri jadi Bupati Calon Bupati juga ada Ada paling baru nih Wagup DKI Jakarta terakhir Adizah Batria Jadi calon wali kota Tangsel bos Iya kan Bukan terbaru dong Sebelumnya wagupnya Dewa Timur Jadi wali kota Pasuruan Pasuruan Sebelumnya Menteri juga bang Menteri Sebelumnya Menteri 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 Kutaran Jadi wali kota depok Itulah Asian Value Asian Value nih Jadi masalah Kalau kita gak nikmatin aja Kalau nikmatin gak apa-apa Kalau kata Sudirman Said Dimana Di total politik juga ya Gak tau dimana Politik itu kan public call Oh ya Ya kan Ini public call Jadi poinnya Abang setuju Asian Value Saya setuju public call Apa yang dikatakan Sudirman Said Bahwa politik itu public call Jadi kalau Kalau publik memanggil kita Ya ikut Oh jadi abang lebih setuju Sama Sudirman Said Daripada Anies Baswin Soal public call Soal lain belum tentu Kalau kita dekatkan Konsepnya Sudirman Said Ke dia sendiri Dia sendiri gak masuk Dalam kategori Public call Kan masih ada panggilan publik Buat-buat Sudirman Said Bang tunggu dulu bang Pak Dirman itu Disini bilang 80% Kekuatan politik Anies Itu meminta dia Untuk maju di Pilgub Mulai dari relawan Partai Sampai bohir Karena beliau kayaknya Gak terlalu cocok Konsep Asian Value Yang jabatan naik turun Tadi itu Yang pasti kan Kalau claim Semua orang bisa claim kan Tapi yang pasti itu Alat claimnya itu adalah Lebih scientific tentu Pakai survey itu Gak ada public call Di Sudirman Said Kan gak ada public call Terus alasan apa Ikut konsistasi DKI Public call tuh Bukannya bisa di engineering juga bang Bisa silahkan Yang 80% tadi Relawan tadi itu Dengan kekuatan Anies tadi katakan tuh Create lah Engineering lah Supaya tergambar kan Kan harusnya kalau dia kekuatannya 80% ada di dia Ya katakanlah Anies kemarin Di DKI berapa ya tuh 41% Di Pilpres ya Tapi kalau suara luar negeri Di take out 50%-an Ya kalau suara luar negeri Saya mau kasih keterangan Oke Nah sekarang Semangan gani dan kawan-kawan ini Bang dari Luar negeri kan Nah sekarang Kalau dari kekuatan itu Ada 80% Kata Sudirman Said Iya kan Harusnya survei Anies turun dong Oh iya benar Maksudnya gini Maksudnya yang saya mau katakan tuh kan Abang katanya tadi di luar Abang bilang belum pernah lihat Survei DKI Belum Iya kenapa turun Kata beliau survei DKI Karena emang gak ada bud Jawa Tengah banjir survei Jawa Barat banjir survei Sumut banjir survei DKI ini kenapa gak banjir survei nih Kenapa bang bud Pertanyaannya muncul Apa emang gak ada surveinya Apa emang gak ada yang survei Atau disurve Enggak diglorifikasi Nah tunggu dulu Sebagai pemain Abang melihatnya lebih ke yang mana Barangnya ada Barangnya ada Cuman karena gak menguntungkan Bagi yang Mengelola survei Yang gak dipublish Itu kan sah kan berarti Sah Kan siapa yang kemarin bilang Antara strategi dengan licik tuh Tipis-tipis Bang Idul Pesannya Bang Idul Satu ke kita-kita Dinda Pesan abang satu Kuat lawan Lemah adaptasi Jadi gitu Jadi prinsipnya kan panggilan kan Jadi sepanjang misalnya kayak Siapa menteri kita yang Menteri Kutanan Habis menteri Maju wali kota depo Mau di Ismail Karena ada panggilan disitu Panggilan Untuk memimpin daerah itu Bersama saya pula Yusuf juga begitu Nah sekarang Anies kan udah selesai Dia di kontestasi Pilpres kan Dia ada panggilan lagi di DKI Itu Ya ikutin aja panggilan itu Misalnya saya kasih contoh gini ya Saya secara pribadi Mendorong Anies itu satu aja Yang nampak di depan mata saya Masyarakat Yang sudah disiapkan tempat Di Jakarta International Stadium Kampung Bayam Sudah dibikinkan tempatnya Jadi dulu Kampung Bayam itu Bud Masyarakat Diajak bicara Minta mereka bergeser disitu Untuk bangun Jakarta International Stadium Ingat Jakarta International Stadium ini Janjinya ini dari zaman Pak Jokowi Dari zaman Bang Yos Gak bisa dieksekusi Soal pembebasan lahan Oke Dan Anies dengan dialog Dengan warga Pembebasan lahan itu Bisa dilakukan dengan mudah Tapi dengan kompensasi Mereka nanti akan dilibatkan disitu Dibikin hunian yang lebih layak Disitu Karena itu dibikin lah disitu Hunian rumah susun Sudah selesai Dan sudah dibagi kunci malah Sudah didaftar Nah hari ini Mereka diusir dari sana Nah karena itu Menurut saya perlu Anies balik lagi kesana Untuk menyelamatkan Warga Kampung Bayam ini Karena itu persoalan Political will Kemauan politik Itu warga Jakarta Kenapa Kenapa mereka diusir Dari tempat yang sudah Dijanjikan kepada mereka Itu satu contoh saja Sebenarnya menurut saya Bahwa Urgensi kepemimpinan daerah itu Penting Karena dia berhadapan langsung Dengan warganya itu Jadi warga-warga Misalnya Kembali lagi soal Kartulan Sia Yang dipotong Misalnya Itu kita harus Kembalikan lagi itu Jadi Narasinya Mas Anies ini Bukan melanjutkan Tapi mengembalikan ya Mengembalikan Jadi gini Mengembalikan jalan Dari penyimpangan Dikembalikan lagi Ke tracknya Jadi hero ini Sebenarnya Kalau mau dipakai Kata lain Dari sini kemari Itu berubah haluan Sebenarnya Jadi tetap Kategori perubahan juga Cuma berubah Dari tempat yang salah Jadi tempat yang baik Supaya kembali ke tracknya Kan Kita berharap gitu Kan gak konsisten Apa Apapun yang dikerjakan Anies Bahkan sampai logo Logo itu Kalau diganti Sesuatu dari yang Baik Menjadi lebih baik Kita mengerti Nah bang bang Kira-kira bang Menurut Sebenarnya Logo diganti Termasuk Jack Habitat DP 0% Dihilangkan logo Jack Habitat Maksudnya tuh Untuk apa Si Budi ini Kalau ganti logo ini Gue gambar nih bang Ini pakai Jemlih kambing Tirakat nih Gue Buat logo ini Gak boleh Itu penyimpangan Boleh diganti Tapi lebih bagus Lebih spektakuler Buat yang ganti Berasa itu lebih bagus Bang logonya Dibanding logonya Mas Hadis Itu kan kita tanya Warga Jakarta Mas harus referendum Suruhnya gitu Common Sense aja Sekarang Ari Budi Lihat aja Logo yang diganti Itu dengan logo lama Itu Itu bagusan mana Misalnya Saya nonton dimana Panji lah Misalnya Panji Aduh Asian value Kasih lagi yang lain Abang gak ada referensi Komedian lain bang Ada komedian lain Ada komedian lain Ada komedian Ada komedian juga lucu Ada coki pardede bang Dulu narkoba loh Marcel Widianto Lumayan lucu bang Tapi gini Maksudnya gini Supaya Rubah lah Sesuatu itu Dari yang Ada menjadi lebih baik Jangan Maksudnya Asal ada perubahan Terus menggunakan Narasi-narasi Belanja masalah Itu contoh lagi Hari gini Masih belanja masalah Masalahnya jelas Terpetakan Masalah Jakarta tuh Kalau hari gini Masih belanja masalah Berarti dia belum tahu Masalahnya apa Maksudnya tuh kan logis Smakrat banget Jadi logikanya Maksudnya tuh Janganlah demi pencitraan Mengambil perhatian publik Nah kemudian kita Mengaburkan substansi yang Sebenarnya Masalah di DKI itu jelas Ada ketimpangan Antara yang kaya Dengan yang miskin Bawah di DKI ini Contrasting Nah karena itu Kampung-kampung yang tadi itu Perlu kita berdayakan Dan itu sudah dikerjakan Seperti yang dikatakan Misalnya Kayak di mana Total Politik juga Misalnya Sudirman Said Ngomong akan Memberdayakan kampung-kampung Sudah dikerjakan Tidak perlu dinarasikan lagi Sudah dikerjakan Itu bisa diperiksa Gara-gara Budi Ngundang Sudirman Said Ini Kesel pendukungannya Jadi itu kumpul Bang Semua Kena timpani Gara-gara Sudirman Said Pak Heru ini kan Sebenarnya Bukan orang baru Mungkin lebih lama Pak Heru Dingurusin DKI Daripada Mas Anis Bukan mungkin Itu pasti Gue mau humble aja Mau humble Asian value Nah Apa problemnya Sehingga Abang bilang tadi Pak Heru ini Gak Gak paham Menurut Apa yang Bang Sampai Menyimpangkan itu Apa motif yang Abang baca disitu Ya saya Saya ingin lihat Secara Objektif dulu ya Bahwa dia punya Problem komunikasi Dan soal-soal di Jakarta itu Bukan hanya Sepenuhnya Soal-soal teknokratik Ya Karena kalau teknokratik itu Gampang tuh Menurut saya Jauh lebih gampang Membangun waduk Itu mudah Tapi Tapi Variable non teknis Membangun waduk itu ada Pembebasan lahan Ada warga masyarakat disitu Yang harus digeser Dari situ kan Dulu istilah Pak Jokowi Kan kita gak gusur Tapi kita geser Kata Pak Jokowi itu Ini semua Masih 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 dalam kerangka Berpikiran itu Nah Itu Mas Anis Jaman Anis Itu Era Anis Itu Waduk Wirajasa Waduk Beberi Gif Waduk Lebak Wulus Waduk Pondok Rangun Yang tidak bisa Dieksekusi oleh Pak Jokowi Tidak bisa Dieksekusi oleh Pak Aok Bahkan termasuk Pak Jarot Itu dieksekusi Dengan Anis Dengan baik Meminta warga Dengan baik-baik Mundur Itu komunikasi Karena problem Problem komunikasi Itu penting sekali Nah di kita ini Karena kesadaran Penghargaan Terhadap warga Itu rendah Jadi pejabat-pejabat kita ini Bud Dia tidak Menghargai warganya Bentuk tidak Menghargai itu Dia berkata-kata Sembarangan Dengan warganya Jadi Anis Yang berkata-kata Dipilih kata-kata Sebagus mungkin Supaya orang Tidak tersinggung Supaya bisa ketemu Poinnya gitu Itu dianggap Pintai-merangkai Kata-kata Dianggap negatif Padahal Itu bentuk Seorang pemimpin Menghargai warganya Tapi emang pinter kan Bang? Itu soal lain Yang saya mau katakan adalah Supaya komunikasi kita Dengan warga kita Pejabat itu kan pelayan publik Orang yang dilayaninya ini Yang berdaulat Hargailah warga yang berdaulat ini Dengan cara apa? Yang ngomong dengan bagus Dengan santun Ngomong yang punya nilai Yang punya value Ngomong yang produktif Jangan ngomong yang sembarangan Ini prinsip dasar dalam kepemimpinan Yang selama ini menurut saya Diabaikan Itu yang membuat Contohnya misalnya Saya katakan lagi Integrasi moda transportasi Yang ada dalam dunia transportasi itu Bud Itu orang-orang keras semua Orang-orang pasaran Bawa angkot Bawa metromini Bawa kopajok Komap Itu Itu gak gampang Membuat mereka itu Mau kerjasama Sehingga Moda transportasi ini Terintegrasi Bola coba kita lihat Bagaimana proses di zaman Gubernur sebelumnya Tapi di era Anis Orang-orang keras ini Itu bisa diajak bicara Apalagi angkot itu Yang serga Kita sehingga kita Tidak melihat lagi Angkot berkejar-kejaran Diajak bicara Disampaikan Supaya orang ngerti Bahwa caranya begini Ini kepentingan masyarakat Ini kepentingan anda Bisnis anda Ini kepentingan pemerintah Jadi jelas itu Semua dikomunikasikan Pemerintah perlu Jakarta International Stadium Warga Jakarta perlu Persija perlu Bapak Ibu Tolong bergeser dari sini Tapi kami tahu Kalau Bapak Ibu bergeser Bapak Ibu mau tinggal di mana Kami bikinkan tempatnya itu Jadi Jadi kalau sudah Warga itu Paham ngerti Dia sendiri Yang bongkar tempatnya itu Dia sendiri yang bongkar tempatnya Bukankah itu pola yang juga dilakukan Dari zaman Pak Jokowi Ketika Waduk Pluit Ingin direvitalisasi Dibikinkanlah Apa namanya Rusun Marunda Begitu pun Dan Mogot Beda Berbeda Dari Waduk Pluit Ke Marunda itu Berapa puluh kilometer Bu Berapa puluh kilometer Gini kita ya Kita ini kadang-kadang Yang suka gak adil kita ini Kita gak mau tercerabut Dari akar sosiologis kita Jadi Membuang orang Dari akar sosiologisnya Ketempat yang jauh Itu mencerabut Jadi jangan dikira Orang ini kayak barang Itu yang dulu Kata Pak Jokowi Jangan digusur Digeser sedikit Sedikit Yang dimaksud sedikit itu adalah Kalau dia di Bantaran Kali Itu yang kayak di Pondok Bukit Duri Yang Romo Romo Sandi Romo Sandi itu Oke sungainya harus kita lebarin Ya kan Itu semua setuju Ya semua setuju Semua setuju Semua setuju Dia lebarin Dia dipindahkan sedikit aja Di situ itu Ngangkang dia pakai Apa namanya Di atas itu Sehingga kalau air besar Mereka bisa tinggal di atas Bukan dibuang jauh Kalau 30 kilo itu jauh gak Pak Atau geser itu Itu gusur Itu gusur Kan itu janji Tidak menggusur Nah sama dengan warga kampung Bayam Jadi mereka disitu Itu kan hanya digeser sedikit Hanya berapa ratus meter Dibikinkan disitu rumah susun Di belakangnya itu jis Nanti mereka tinggal disini Dan mereka masih bisa bertani Jadi mereka itu dulu menempatin tempat-tempat itu Itu bertani disitu Di depan tanam bayang Tanam kangkung Nah sekarang Konsepnya udah dibikin flat Kayak begitu Dibikin rumah susun Ada lahan Masih bisa urban farming disitu Jadi keseharian pendapatan warga itu Tetap terjamin Ingat ini Manusia ini Makhluk manusia Bukan barang Yang kita enak aja Pindah sana Nanti kami bikinkan usaha Gini-gini Lo gak bisa Makanya Ada satu konsep lagi Yang menurut saya penting nih Ini bukan sekedar Nanti terpilih lagi Anies atau tidak Itu nanti urusan Takdir ya Tapi saya mau mengatakan Program action community plan itu penting Action community plan Ini kita bikin untuk siapa Untuk warga kan Tanya warga itu maunya apa Tanya mereka maunya apa Tapi kan ada yang bilang rakyat bodoh bang Ya itu kan gak sopan Itu yang saya katakan tadi tuh Maksudnya mengatakan warga bodoh itu Itu pejabat gak sopan tuh Menurut saya Kalau influencer boleh gak bilang rakyat bodoh Boleh Gak apa-apa Maksudnya kita kan Kita bicara Bicabat nih kan Yang kita bicarakan pejabat Jadi saya ingin mengatakan bahwa Supaya Kalau kita Mau bikin Pedestrian Pejalan kaki Mau bikin tempat Rute sepeda Misalnya Tanyalah pesepeda itu Gimana yang bagus Gimana yang cocok Sehingga Terjadi pelibatan masyarakat Terjadi Pendekatan yang Partisipatif Jangan Ini kita bangun rumah Udah tinggal situ Udah dibantu ini Kira-kira kayak gitu Gak tau diri Kan maksudnya Kalau kayak gitu pejabat Ngeri kali kita ini Siapa ini Bapak Ibu Tanya soal Jakarta Kepada saya Kita langsung ke Envergani Karena kita udah mulai percaya Sama Bang Ucok Lama-lama kita semua percaya Bahkan pendukung Masinton Jadi percaya semua Semua itu ada Semua rekam jejaknya Sampai termasuk Makan bergizi Gratis itu Ada Udah ada Gak perlu belajar Sampai ke Finland India Saya ini sedikit ya Saya mau kata gini India ke Cina Kita ini ngaku Pejabat-jabat kita Kita bangsa besar kan Selalu gitu Bangsa yang hebat Tapi kelakuannya kerdil Masa urusan Ngasih makan aja Harus belajar Ke negara-negara lain Padahal Padahal kita udah kerjakan Di DKI Gak itu Itu Jangan ragu-ragu Anda Boleh cek itu Boleh cek Ini bukan bluffing Cuman bedanya Kita tidak menggunakan Diksi kata gratis Kenapa kita tidak gunakan Diksi kata gratis Karena menggunakan Kata gratis itu Gak sopan Itu uang rakyat Diambil dari pajak Kemudian dikembalikan Dalam bentuk Public services Kepada masyarakat Jadi itu uang mereka Atas dasar apa gratis Itulah ketika terjadi Perdebatan Anies pada waktu itu Tidak ingin menggunakan Kata gratis Makanya namanya Program penambahan Mutu gizi siswa Secara substansi Gratis sebenarnya ya Gratis Cuman tidak dipakai Label itu Sehingga bisa diglorifikasi Oh hebat Gratis Kita ini sudah terlalu banyak Dengan glorifikasi Glorifikasi Kayak begitu Sehingga minus substansi Berarti masalah komunikasi Itu komunikasi politik Itu komunikasi politik Itu ada soal moralitas Jadi kalau orang yang punya Kerangka filosofi yang baik Dia tahu Bahwa ini tidak cocok Secara filosofis Menggunakan diksi kata gratis Maka dia Kalau punya nilai moralitas Dia tidak akan pakai kata itu Karena itu milik publik Yang kedua Saya ingin mengatakan gini Coba lihat bagaimana Anies jalan-jalan Masuk-masuk kampung Ada gak parade glorifikasinya Bahwa wartawan rame-rame Karena gini Cara berpikirnya berbeda Jadi cara berpikir kita itu Pada waktu itu Kita ini mau kerja Atau mau Manggung Acting Kalau kita mau manggung Untuk menunjukkan kepada publik Bawa aja wartawan semua Ya gampang lah Tinggal panggil Apa namanya Budi Organize wartawan Jalan kemana gubernur Kamera semua Bawa begini Seolah-olah kita kerja hebat Peduli sama rakyat Bisa Tapi Ada satu hal menurut saya Yang kita kerti Kita mengeksploitasi masyarakat Di kampung itu Kita gak sopan Dengan mereka-mereka itu Kalau saya Bukan di warga kampung itu Saya timpukin gubernur Kayak begitu Kenapa? Karena dia mengeksploitasi saya Tapi kan kerja itu kan Harus LPJ ke masyarakat Bang Bukan Bersi tahu Kalau kita kerja Kerja itu LPJ-nya Terukur di DPR Satu Jadi ke masyarakat Di DPR satu Dengan segala metodenya Yang keduanya adalah Yang merasakan masyarakat Ada tidak ada pemberitaan Masyarakat merasakan Itulah kenapa Ketika Anies dikatakan Ini, itu Politik identitas Segala macam Itu kata-kata Di satu sisi oleh erit Di media-media Termasuk medsos Tapi yang dikasar Rasakan rakyat Sebaliknya Itu Jadi yang paling penting Sukses itu adalah Siapa yang merasakan Bagi orang yang tidak pernah Menggunakan public transportasi Dia gak tahu Bagaimana Revolusi perubahan Transportasi di Jakarta Dia gak tahu Karena dia gak punya pengalaman Dia gak merasakan Tapi bagi mereka yang merasakan Public transportasi di Jakarta Dia tahu before dan afternya Bagaimana sekarang Bagaimana sebelumnya Tanyalah pada mereka Jadi gak perlu Gak perlu Gubernurnya acting Seolah-olah Blah-blah Segala macam Gak usah Berarti metode Ahok Juga termasuk banyak dong Ahok kan gak pernah belusukan Dia selalu buka ruang Di balai kota tuh kan Untuk orang adu Kalau itu saya akuin Kalau untuk soal itu ya Tidak Meng-tidak Apa namanya Mengeksploitasi masyarakat Untuk citra diri Karena banyak sekali Yang dilakukan selama ini Untuk citra diri itu Citranya dapat Pekerjaannya gak selesai Pekerjaannya gak selesai Dan banyak sekali Contoh Misalnya Sembilan waduk Yang dibangun Pak Jokowi Di Jakarta Tidak ada satu waduk pun Yang dieksekusi Catat itu Yang Yang ada itu adalah Mendandanin waduk peluit Waduknya sudah existing Dari zaman Belanda udah ada Dibikinin taman lah Aduh ini kerja dinas pertamanan nih Gak perlu gubernur hebat Waduk Ria-Rio diplomas Didandanin dibikin taman Kalau kerja-kerja kayak gitu Itu anak STM bisa Asal ada anggarannya Belajar-belajar melukis bisa Tapi tidak ada satu waduk Yang tadinya tidak ada Menjadi ada Dan bagus Tidak ada Mas Anies ada Empat Empat Dari sembilan itu Yang besar Karena problemnya tadi itu Bukan soal bangunnya Tapi membebaskan lahannya Dan yang dibebaskan itu Ada manusia disitu Itu maksud saya itu Jadi Itu kerja-kerja senyap Gak bisa Apa ya Maksudnya Hampir sebagian besar Kerja-kerja pemerintahan itu Sebenarnya senyap Cuman karena Karena ini Wilayah pekerjaan Di satu sisi Kemudian wilayah politik Di sisi yang lain Nah itu yang membuat Sekarang itu Kita harus ajak Masyarakat kita Untuk menimbang-nimbang Ini Ini aksi politik Atau aksi teknokratik Atau aksi kerja-kerja Pemerintah yang efektif Nah ini kan Yang harus dilihat Nah masyarakat di luar sana Kan gak semuanya Punya pemahaman yang sama Yang penting Menyampaikan pesan Bahwa saya kerja Oke Kan Yang penting Menyampaikan pesan Bahwa saya kerja Satu sisi Pesan menyampaikan Bahwa kerja itu Deliver juga Di sisi yang lain Ya Kalau cuman sekedar kerja Kata Bung Kata Pak Pak Hamka Buya Hamka Kerah juga kerja Kata Buya Hamka Kalau soal kerja Semua kita kerja ini Untuk mencari makan Bang Kalau sekedar kerja Untuk mencari makan Kerah di hutan Pun kerja Artinya kerja Iya kan Iya pak Jadi semua kita kerja Tapi kerja-kerja kita itu Delivered gak Tadi kalau misalnya Kerja cari makan Untuk pribadi Ini kerja untuk publikan Yang delivered Nah itu bisa kita urai Satu-satu Menurut saya Mana pekerjaan Yang bisa kita delivered Mana yang bisa delivered Mana yang tidak Itu menurut saya Oke Bergani Daripada kita ini Percaya sama Bang Ucok Mending lu Kasih Nah Gue kalau mau pemantik Dengan segala kebaikan Andis yang tadi Bang Ucok katakan Menurut lu ini Relate gak Dengan dukungan politik Yang sekarang Udah Menyertai Andis Menjelampil keadaan ini Iya Pertama tadi Diskusi ini dimulai dengan Diskusi Yang menarik tuh Soal panggilan tadi kan Bang Ucok bilang ya A call Public call Kalau kata Ari Asian values Gitu kan Kalau Di literatur Ada Sebuah essay Yang paling Legendary Gitu ya Ini Ari pasti udah pernah baca juga nih Politics as vocation Disebut sama Max Weber Itu salah satu essay Ini bukan jurnal Bukan buku Essay Just an essay Beberapa halaman Menjelaskan apa itu politik Dan salah satu Penggalan utama dari Tulisan Yang sudah Berusia Berapa Mudah hampir ratusan tahun kali 200 tahun tuh Mengatakan bahwa memang Orang yang terjun ke politik itu Sebenernya tadi Bang Ucok bilang tuh Adalah panggilan Mereka yang sudah selesai Dengan dirinya sendiri Karena kalau mereka yang belum selesai Sama dirinya sendiri Masuk politik Ya dia akan mencari Nafkah dari politik Seperti itu Jadi Bagus nih Ton awalnya dimulai dari situ Nah lalu kita masuk ke Konteks Jakarta Tadi dikatakan Apa namanya Menurut pendukung Anis gitu ya Bahwa Ada kesuksesan Ada juga Apa namanya Isu-isu keberlanjutan Dan sebagainya Nah Sebenernya ada satu Poin penting nih Yang hilang Dari Jakarta sekarang Yaitu karena kita dipimpin oleh Seorang PLT Ini Diskusi yang Tidak sepele Sebenarnya Kenapa Karena kita Sebagai masyarakat Yang tinggal Di sebuah negara Yang menganut demokrasi Sistem akuntabilitas utama Kita itu pemilu Seorang pemimpin Bisa mendengar Apa yang dibutuhkan Di bantaran kali Seorang pemimpin Bisa mendengar Panggilan Dan sebagainya Mendengar demand Mendengar kebutuhan Masyarakat itu Dari pemilu Itulah kenapa Kita tidak bisa berharap Banyak bahwa Seorang pemimpin Yang datang dari PLT-PLT Yang bisa memimpin Lebih dari Bahkan satu tahun ya Dua tahun bahkan Itu bisa Sesuai dengan demand publik Ini penting nih Nah karena itulah Mekanisme evaluasi itu Namanya pemilu Pemilu itu Sebelum yang besar-besar Yang paling pada intinya Itu adalah evaluasi Kepada mereka Yang duduk di jabatan kepemimpinan Nah bersyukurlah kita Indonesia Punya pilkada sebenarnya Kenapa? Ini penting nih Karena dibandingkan Pemimpin nasional Hal yang dilakukan Oleh seorang pemimpin Yang bisa langsung Terlihat oleh kita Itu adalah jabatan-jabatan Yang sebenarnya Yang kita sedang omongin sekarang Gubernur Wali kota Bupati misalnya Jakarta khusus kita Karena kita punyanya Yang kita pilih adalah gubernur Misalnya Presiden bisa memberikan Kebijakan apapun itu Sifat makro Nasional Tetapi seorang gubernur Ketika dia benerin transportasi Kita langsung berasa Ketika gubernur mengganti Trotowar Orang langsung berasa Wali kota langsung berasa Presiden Ngasih kayak pres Belum tentu kita tahu Apa yang dia rubah sebenarnya Nah itulah konstruksi Yang dibikin Nah kalau Seolah ngomong Kesuksesan Saya orang yang percaya bahwa Kesuksesan Maupun kemunduran Itu semua adalah Contested Kita semua ini berdebat Tidak ada yang bisa memegang Kesuksesan sebagai hal yang objektif Karena semuanya harus berkonflik Meskipun kita melihat Ada yang bagus pun Itu harus diperjuangkan Karena kalau enggak Orang-orang yang Punya Interest lain Pasti akan mengatakan Itu sebuah kegagalan Jadi Orang bisa bikin survei lah Orang bisa Apa namanya Sebenarnya saya ini orang yang ini nih bang Saya orang yang suka mengkritik Teman-teman juga yang suka bikin Survei kepuasan publik Bagi saya kita enggak akan bisa dapat Hal yang substansial Dari survei Opini publik Untuk menilai Secara objektif Atau secara terukur Apa yang sudah dilakukan Oleh seorang pemimpin 70% Kepuasan publik misalnya Itu tidak bicara apa-apa sebenarnya Kecuali berbicara soal popularitas Nah ini penting nih Kita membedakan antara Mengevaluasi kebijakan Dengan mengevaluasi popularitas Karena tadi Kita bicara soal klaim ya Soal klaim Nah saya mau nambahin saja Sebenarnya dari yang tadi Bang Cok sudah sampaikan Dengan sangat Clear dan menggema gitu ya Tadi soal capaian-capaian Dan sebagainya Saya mau katakan begini Permasalahan utama Salah satu permasalahan utama Dari sistem pemilihan langsung Terutama di level daerah Tidak hanya di Indonesia ya Tapi juga di negara-negara demokrasi lainnya Itu adalah soal keberlanjutan Yang tadi Bang Cok sampaikan Pemimpin baru Pasti berusaha memberikan Brand baru gitu Kalau dia bingung Mau bikin baru apa Paling gampang ya Design Bang Itu paling gampang Sebenarnya ya gitu ya Kita gak perlu pikir apa Tinggal panggil desainer Eh gue mau ganti nih gitu kan Tapi hal-hal substansial lainnya Kadang-kadang Muncul idenya Kadang-kadang juga enggak Taman Dibenerin segala macem Tapi saya mau bilang begini Terkadang Selain pemimpinnya Sebuah kebijakan Juga bisa menciptakan Politiknya sendiri Kalau di ilmu kebijakan Kita bilang Policy feedback Sebuah kebijakan Ketika di Sudah di tanda tangan Sudah di implementasikan Dia akan cenderung Menciptakan umpan balik Nah ini penting nih Pemimpin bisa datang Dan pergi Tetapi ketika kebijakan Sudah menempel Sudah menciptakan Fasted interest Sudah menciptakan Kebergunaan Bagi masyarakat Dia akan cenderung Menciptakan Politiknya sendiri Dengan cara apa Para pendukung Yang tadinya Baik dia mendukung Atau memilih si pemimpin Maupun tidak memilih Tapi dia merasakan Program tersebut Dia akan dengan sendirinya Berusaha mempertahankan Sistem maupun Kebijakan tersebut Saya ambil contoh Yang tadi paling konkret Soal transportasi ya bang ya Karena Saya pengguna transportasi Dari dulu Dan keluarga saya Banyak menggunakan Saya Teman-teman ada yang pakai Jacklinko gak? Angkot Angkot Kalau Jacklinko Kartu pembayarannya ya Mikrolet itu gratis Kayak waktu itu ya Itu ada hal kebaharuan ya Mikrolet ya Bener ya? Mikro trans Nah ini Ini saya mau katakan Ini terlepas siapa pemimpinnya ya Bayangkan Kita bayangkan aja Kita imajinasikan Ketika ada pemimpin baru Yang dirubah bukan Logo ini Logo-logo Tadi ayah Yang tadi perdebatan logo ini kan Itu masalah taste lah Tapi bayangkan ketika Program itu ditarik Dibatalkan misalnya Yang sudah memberikan Kebutuhan-kebutuhan Yang tadi Transportasi murah Sudah dikasih Lalu kita cabut kembali Nah itu Kemungkinan besar Akan menghasilkan backlash Akan menghasilkan perlawanan Mereka yang tadinya mungkin Gak milih Anies pun Pasti dia akan berbalik Ketika program yang bagus Itu diambil Nah ini penting nih Itulah munculnya Kebergunaan dari pemilu itu Nah itu yang hilang Dari kita 1-2 tahun ini kan Mekanisme evaluasi itu Karena pemilu Dia akan mendorong Si pemimpin melakukan inovasi Tadi itu banyak program-program Yang disampaikan Segala macam Itu kan inovasi Yang didorong dari kampanye Lalu dia coba Aktualisasikan Ketika dia terpilih Nah ketika terpilih Program itu bisa gagal Bisa benar Iya dong Gak mungkin ada program Pasti benar gitu Gak ada Dia harus coba diimplementasikan dulu Di politically sound Gak tadi kata Bang Ucok Diterima gak sama orang Misalnya Kalaupun sudah diterima Ketika dijalani Benar gak Apakah ada orang yang pakai angkot Pada ujungnya Misalnya Kalau digratiskan Bisa jadi gak ada yang pakai Kan bisa begitu Itu banyak juga terjadi Di negara-negara lain Gitu ya Saya kasih contoh Komparasi yang Sangat Simple Di Amerika Kita pernah dengar gak Ada program namanya Obamacare Ini terkenal banget nih Healthcare system Obama Presiden baru di Amerika Serikat Pengen bikin sesuatu hal yang baru Iya kan Sebenernya sistemnya Simple Dia ingin melakukan ekspansi healthcare Orang-orang menjadi diwajibkan Dipotong Pendapatannya Untuk bisa membayar lebih Jaminan kesehatan Jaminan sosial sebenarnya Awalnya Banyak sekali Pemilih-pemilih kaum republikan Yang menolak Healthcare Urusanmu sendiri Tanggung jawabmu sendiri Katanya begitu Terus orang-orang yang tadinya Gak dipotong gajinya Dipotong tiba-tiba Dan ada perubahan instrumen Ditamari Orang misalkan Kita terbiasa Kayak BPJS nih ya Datang kita bisa ke puskespas Dapat obat misalnya Dilakukan revisi sama Obama Ada beberapa Instrumen-instrumen Yang tidak bisa dipakai lagi Gitu misalnya Yang tadinya gampang Kita ke dokter Misalkan dokter paru Pro jantung Gak bisa Mesti mekanisme Panjang lagi Jadi ada ribet nih Artinya apa Mereka yang dilayani Dari kebijakan sebelumnya Merasa kok Ini ada perubahan kebijakan nih Dan itu mengenak ke saya nih Wah saya tolak nih Saya tolak Makanya terjadi penolakan Waktu itu Republikan Sekarang kita kenal Donald Trump gitu Misalnya ya Nah dulu partainya Itu menyerang sekali Lambat laun Bapak ibu semua Bertahun-tahun dijalani Ternyata Orang-orang yang tadinya Pemilih Republikan Yang tadinya Gak milih si Obama Dan benci banget Sama Obama Care Terus tiba-tiba Dia mendalami Lalu dia sakit nih Dia sakit Dia ke puskesmas Eh gak ada puskesmas namanya Klinik lah Dia datang ke klinik Dia coba klaim Eh bisa nih Ternyata Program tersebut Makin lama Makin ekspansif Di tengah Backlash Di tengah protes Dokter Politisi-politisi Republikan Pengusaha-pengusaha Dikenain backlash Tetapi Tanpa disadari Ini makin banyak nih Yang pakai Health care systemnya Di Amerika Itulah kenapa Ketika Donald Trump Naik Meskipun namanya Dirubah Nih kan tadi Desain nih Kita ngomong desain Tapi substansi Kebijakannya Gak bisa di take out Sama presiden yang baru Ini penting nih Kenapa? Karena ternyata Biden Dan partai demokrat Berpikir Kalau kita ambil Kita revisi Justru kita yang kena nih sekarang Eh sorry Donald Trump tadi Sama Republikan Kita yang kena nih Kita gak bisa kepilih lagi Akhirnya Dia pertahankan Dan sistem health care itu Existing sampai sekarang Meskipun labelnya berbeda Apa yang saya mau katakan Balik ke tadi Bang Ucok Soal klaim Soal kesuksesan Bagi saya Kebijakan yang baik Yang sound Yang bisa punya benefit Kepada masyarakat Dia akan menciptakan Politiknya sendiri Plus ditambah Dorongan elit Nah bersama dengan Mereka-mereka yang sudah Mendapat Keuntungan Dari program tersebut Keluarga saya Misalnya sekarang Keluarga saya Kalau lansia Ya pakenya Kendaraan umum Kemana-mana Transjakarta Terintegrasi Segala macem Saya kemarin baru balik Dari Kanada Saya siap Cobain aja gitu Semua transportasi Dan saya cukup nyaman sekarang Gitu Kalau kita ditarik lagi Apakah kita Keberatan Tentu orang-orang yang Terbiasa keberatan Nah makanya tadi Ada satu Poin Terakhir ya Sebelum saya balikin ke Ari Soal target Dari sebuah kebijakan Target populasi itu Siapa sebenarnya kebijakan Nah itulah Dimensi politik Dari kebijakan publik Kita menarget Kebijakan itu Untuk siapa Dan kecenderungannya Kalau kita mau ada Pemimpin Yang Bukan Saya bicara ini Untuk ke pemimpinnya Ke elitnya Jadi kalau ada pemimpin Yang mau bertahan Dan mau dicintai masyarakat Dia harus menciptakan Kebijakan Yang bisa melekat Benefitnya Itulah kenapa Kebijakan-kebijakan Yang sifatnya hanya Apa ya Bahasa interior aja gitu ya Dia tidak akan menciptakan Kelompok kepentingan baru gitu Dia tidak akan menciptakan Orang-orang yang terikat Dari kebijakan tersebut Dan pada akhirnya Kemungkinan dia terpilih lagi Hanya dengan cara-cara Apa bahasa Cara-cara kotor misalnya Cara-cara manipolitik Sebenarnya segala macem Tapi ada cara-cara yang tadi Beradab Tadi bahasanya moral ya Kalau bahasanya Tapi saya Bicaranya sebenarnya Bahasa teknokratis Dan beradab aja sebenarnya Karena dengan kebijakan itu sendiri Kalau benar-benar sound Kalau benar-benar apa Bahasa Indonesia sound Berguna gitu ya Ada bunyinya Dan dirasakan Pasti dia akan melekat Dan membantu politisi itu sendiri Nah itulah gunanya sebenarnya Seorang elit Seorang pemimpin itu Dikelilingi orang-orang yang Punya daya pikir Daya imajinasi Kebijakan yang baik sebenarnya Gitu Operator penting untuk memenangkan Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah Between electionnya Not necessarily Di kampanyenya doang gitu Karena di between electionnya Dia harus berpikir Jangka panjang Nah jangka panjangnya gimana Bikinlah investasi ke kebijakan-kebijakan Yang bisa memberikan bantuan pada Apa namanya Masyarakat pada umumnya Itu mungkin komentar sedikit Dari diskusi awal tuh Ri Kalau melihat peta politik di DKI sekarang Lu gimana Memandangnya Apakah Ini misalnya Dengan berbagai macam program Yang dianggap bermanfaat gitu Misalnya Isu Anies di Jegal Itu masih ada Misalnya Isu Anies akan jadi Oposisinya pemerintah pusat Itu masih ada Isu PDI yang Kayaknya Makin lama Makin agak Sedikit terpaksa Mungkin Terpaksa dukung Anies Akhirnya Kayaknya makin mendekat kesana Misalnya Saya belum Menemukan ada Kalau kita ngomongin kan Orang-orang pada nunggunya Survei mulu gitu ya Soal Nama-nama Tapi sebenarnya saya Indikatornya pakai Suara pemilu kemarin aja Itu paling gampang tuh Karena sebenarnya mungkin Jangan-jangan nih bang Nggak ada survei Karena orang masih pakai Indikatornya ya Hasil pemilu Kan simple Orangnya sama sebenarnya Tinggal mereka yang mau Naikin nama lain Dia butuh survei tuh Tapi sebenarnya Mas Anies tuh Dia punya indikatornya jelas tuh Suara pilpres kemarin Kita suka nggak suka Karena kan itu kan One man one vote juga sebenarnya Dan juga Popularitas individu gitu ya Berkaca pada pertanyaannya Ari Kembali ke pertanyaannya Ari Menurut saya Kekuatan Mas Anies Sudah cukup jelas disitu Untuk di Jakarta Dan itu sebenarnya Merupakan proksi Dari apa yang Dirasakan publik Jakarta Plus Realita Nasional Politik nasional Kita suka nggak suka Jakarta itu Kita adalah yang Cukup well informed lah Votersnya Dengan isu nasional Teman-teman bisa datang Ke total politik Diskusi Teman-teman bisa Nonton Meskipun seluruh Indonesia Nonton Tapi immersionnya Apa bahasanya ya Kedekatan dengan Dengan titik hotspot Politik itu Berasa Nah Ini mungkin saya agak Stretching sedikit Ri Cuma saya mau bilang begini Orang kan suka bilang ya Politik di Indonesia Tanpa oposisi Bener ya Bener ya Ini kebetulan Riset saya soal ini Saya mengajukan Semacam asumsi nih Teman-teman bisa uji ini Gitu ya Jangan-jangan ya Kita berpikir soal oposisi Jangan pakai logika Sistem politik barat Sistem politik di barat Oposisi itu Nanti suka-suka Ari Mau interpretasi seperti apa ya Kita akan pakai Riset kita aja bang Kita akan pakai Sistem politik Nanti di definisikan mereka Mereka interpreter bang Interpreter ke bahasa-bahasa Kenapa takut gue definisikan Santai aja lagi Interpreternya kan gitu The outer is dead Kalau udah lo sebut The outer is dead Exactly Untungnya belum ditulis nih Jadi belum mati Tadi Sapi ngomong apa Oke Kalau di barat Kita ngomong soal partai Kita ngomong soal partai Bahwa mereka yang Di dalam pemerintahan Di luar itu oposisi segala macam Nah Di Indonesia Tidak hanya publik Tidak hanya politisi Tidak hanya pengamat Semuanya bagi saya kebelinger Ngomong soal oposisi Oposisi kita gak bisa maknai secara formal Dia harus kita maknai sebagai Nilai politik Yang menciptakan suara berbeda Sehingga Kita jangan hanya melihat Dari negara-negara demokrasi Kita juga harus belajar Dari negara-negara otokrasi Sekarang ini sedang berkembang Komparatif Antara negara otokrasi Atau sistem negara-negara hybrid Yang menarik adalah Bahasa Inggrisnya Repertoa Apa bahasa Repertoa tuh Jalur-jalur Suara yang berbeda Itu bisa datang dari mana saja Dan Indonesia sebenarnya Mereka yang mengkaji Indonesia Seharusnya sudah sadar Bahwa Suara yang berbeda itu bisa datang dari dalam Maupun dari luar Terlepas formalitasnya Meskipun koalisi besar Suara-suara berbeda Bisa justru lebih efektif ketika dia dari dalam Bukan dari luar Dia bisa menjegal Dia bisa menghalang Dia bisa melambatkan sebuah implementasi kebijakan Justru dari dalam Beberapa kali kebijakan kita sudah pernah Terjadi seperti itu Nah saya mau nyambungin Kita ada satu lagi nih Bang Repertoa dari oposisi ini Ini pertama kali saya ngomong disini Yaitu Sistem Pemilihan langsung Pilkada Dan Ekspansinya Otonomi Daerah-daerah Ini ada hubungannya Kenapa saya katakan begitu Akan selalu ada dimensi Kontrol Dari pusat ke daerah Yang membuat daerah itu punya Atau semacam di-empower tenaganya Untuk punya suara yang berbeda Dengan ke pusat Ini penting Karena baik presiden Maupun gubernur Maupun wali kota bupati Semuanya relatif otonom Terhadap suara partai Between election Pak Anies terpilih Siapapun yang mendorong Ketika dia menjabat Dia menjadi Anies Baswedan Seorang gubernur Jakarta Oke Bahasanya Ari Dia Akan menjadi Lima tahun Dia menjadi gubernur Menurut Bang Ucok Tapi yang saya mau katakan adalah begini Kontrol Terhadap Pemerintah pusat Itu bisa datang Justru paling kuat Dari daerah-daerah Dan dari situlah Jakarta Semakin relevan Ketika Pucuk nasional Itu sudah semakin terikat Dan bahasanya apa ya Sudah mengental Sehingga Masyarakat itu perlu Saluran-saluran Alternatif Dan itu Salah satunya Di Indonesia Bisa datang dari daerah Kenapa ini menjadi relevan? Kenapa Pak Jokowi Seneng banget misalnya Ngumpulin kepala-kepala daerah Kenapa sekarang Kepala daerah Semuanya punya Apa tuh Organisasi Perkumpulan Antar wali kota Antar bupati Desa Kepala desa Segala macem Oke Dan itu relatif Relatif Independen dari partai politik Relatif independen Mereka punya Aim goal tertentu Kenapa? Karena mereka Menciptakan Mekanisme kontrol Terhadap elit-elit Yang mereka tidak bisa akses Oke Nah inilah kenapa Jakarta Meskipun sudah tidak jadi Ibu kota kan ya? Apa masih ya? Masih jadi ibu kota? Belum tanda tangan ya? Apa? Undang-undang ini ya? Undang-undangnya udah Undang-undangnya udah kan? Perak presnya belum ada Akan selalu relevan Pertama ekonominya Jakarta tetap dominan Oke Belum lagi nanti Ide-ide soal aglomerasi Dan sebagainya Yang sudah menjadi level nasional Isunya Kesamaan Antara pusat dan daerah Akan semakin penting kan? Itu yang didorong kan Nama orang-orang kan? Harusnya sama nih Pusat sama daerah Gitu kan? Harusnya tegak lurus gitu Daerah sama nasional Nah justru pada titik itulah Ada momentum Suara berbeda justru datang dari Daerah Mereka yang berkuasa di daerah Akan selalu Menjadi Pihak-pihak yang bisa memberikan alternatif Terus orang akan bertanya Makanya bukankah Akan selalu ada arus Mengambil kekuasaan itu ke pusat lagi Gitu Justru disitulah indikatornya Dimana ada check and balances Yang sedang terjadi sebenarnya Menurut saya Kenapa? Karena para elite yang di nasional Merasa mereka belum kontrol semua nih Apapun kebijakannya di pusat Kalau di daerah yang gak jalan Gak jalan nih Covid Kita masih ingat ya Ingatan kita masih cukup clear tuh Maksud Covid kemarin Pemerintah nasional Mau glontorin apapun Program-programnya Gak dijalanin bang di daerah Itu mekanisme kontrol sebenarnya Meskipun bahasanya juga kita bisa balik Apa bahasanya? Ya itu di korup misalnya Bisa juga Ya Tetapi untuk balance kekuatan Itu bagi saya akan selalu relevan Nah karena itulah Tadi kan Didit berusaha nyambung-nyambungin gitu ya Ke partai Ke ini Partai-partai Yang mau memberikan balance kekuatan Kepada politik nasional Sekarang mekanisme kontrolnya bisa dilakukan Di bulan November nanti Dan Jakarta harusnya bisa menjadi hotspot Untuk perbincangan tersebut Tapi gini Kita ini kan Ini misalnya Seperti omongannya Bang Fahri Hamzah gitu misalnya Kan dalam konstruksi Konstitusi kita bahwa Gubernur itu adalah Ada azaz dekonsentrasinya Bahwa dia adalah perwakilan Pemerintah pusat di daerah gitu kan Dan Ini juga jadi Problem ketika Pemerintah daerahnya Gubernurnya menjadi oposisi Apalagi daerah strategis DKI yang menjadi wajah Indonesia gitu Jadi gerbang masuk Indonesia Banyak pihak-pihak Yang terkait dengan Diplomasi gitu misalnya Yang tinggal di Jakarta Banyak orang-orang Perwakilan negara lain Dan juga pemerintah pusat itu Juga ada disini Nah apakah ini Dalam Strategi pembangunan Dan percepatan DKI Jakarta Ini gak akan jadi Suatu beban Ketika Check and balancesnya Ini Dihalalkan gitu ya Untuk Untuk Ya Banyak Akhirnya banyak yang Seperti yang Bang Ucok bilang tadi Orang akhirnya bekerja Untuk exposure gitu misalnya Dan lain-lain Ini kan kritik-kritik Kepada Mas Anies yang sangat banyak Soal hubungan ini gitu Nah jawabannya begini Rik Bagi saya Ketakutan itu Juga harus kita tempatkan Secara proporsional Kenapa? Justru Kita harus kembalikan Kepada fungsi kepala daerah itu sendiri Soal diplomasi Soal apalagi Keamanan segala Itu sudah urusan nasional Fokus utama kepala daerah itu adalah Soal tadi balik lagi Kepelayanan publik Pelayanan publik Dan Sistem Pemilihan langsung itu Justru Telah membantu kita nih Sebenernya Tadi Program-program yang teman-teman rasakan tadi Yang Bang Ucok sampaikan tadi Itu muncul ya Karena ada proses Demokrasi tadi gitu Di daerah Yang memberikan kesempatan Untuk berinovasi Nah kalau tadi Ari memulai dari konteks Tata kelola kan gitu kan ya Itu kita bisa berdebat panjang tuh Soal Jakarta kenapa gubernur Itu kan juga faktor sejarah yang Sudah lock in tuh Apa namanya Yang kita Kita perlu berdebat panjang tuh soal itu Tetapi Poin saya adalah Soal tadi Balance ya Ini saya perlu klarifikasi Soal balance itu adalah Semacam Unintended consequences Dari Pemilihan kita Pada sistem ketanah kekerjaan kita itu Secara demokrasi Sehat Itu yang saya mau katakan Secara demokrasi itu sehat Karena efeknya ternyata Demokrasi itu apa sih Kita perlu memberikan ruang Pada suara yang berbeda Itu Iya kan Pluralitas Nah kita tuh sebenarnya Menjaga pluralitas suara Dan juga ide-ide kebijakan itu Tetap lahir Balik lagi tadi Saya mulai Saya ngomong nih Soal PLT atau enggak PLT nih Gitu loh Karena kalau sistemnya itu Dia tertutup misalnya Dia tertutup Ya kita juga bingung Tau program ini mesti ganti Kenapa ya kita juga bingung Dari mana gitu kan Kenapa misalnya Tiba-tiba ganti sesuatu hal yang Enggak substansi Kita juga bingung gitu Nah setidaknya demokrasi Di level daerah itu Memungkinkan hal tersebut Gitu loh Ya ya Meskipun gini kan ya Kalau tadi ketika Kan banyak upaya Untuk meresentralisasi Nanti Bang Ucaw juga bisa tambahin ya Selain tadi idenya Bang Fahri Enggak perlu lagi ada Pemilihan gubernur Karena itu adalah Perwakilan Perpanjangan Pemerintah Pusat Kan selama ini Ada evaluasi-evaluasi Mengenai Otonomi daerah Atau desentralisasi Yang kebablasan Sehingga sedikit demi sedikit Kan terjadi Desentralisasi Itu yang pertama Yang kedua Ada juga sebenarnya Di tengah Fakta-fakta Desentralisasi Dan tadi Upaya check and balance Dari daerah Pemerintah kan juga punya Instrumen-instrumen Untuk tetap bisa mengontrol Mengingat Pendapatan-pendapatan daerah Juga banyak kontribusi Dari APBN Dan ini yang Menjadi alat kontrol kan Terkait inflasi Terkait penanganan Kalau dalam kasus DKI Itu agak kurang relevan Makanya Untuk DKI gak Sama sekali Lebih independen Dan berdeka Biar gue yang jawab Soalnya ini Yang pertama Orang-orang yang mengatakan Otonomi daerah itu kebablasan Itu adalah Orang-orang yang dulu Memperjuangkan Otonomi daerah Ketika dia sedang di bawah Jadi Ketika dia Di bawah Jadi rakyat jelata Kayak kita dulu nih Di jalanan nih Ketika sudah di atas Ketika di atas Ternyata Sentralistik tuh enak kali Ini orang-orang Gini-gini Bapak Ibu Kita itu Minta itu Jadi ada hubungan pusat Dan daerah Itu dulu yang membuat Supaya terjadi Desentralisasi Nah sekarang Menggunakan bahasa Bahwa Desentralisasi ini kebablasan Menurut saya Yang ngomong itu adalah Orang yang haus akan Sentralisme kekuasaan Jadi kepingin kembali ke masa lalu Bahkan Pejuang reformasi Pemilihan langsung Presiden pun Ingin Mengembalikan itu Dipilih MPR Presiden itu Jadi kita ini Menghianati Cara berfikir kita sendiri Kan gini ya Maksud saya gini Kebenaran itu ya kebenaran Mau dia pagi Siang Malam Setahun Dua tahun Tiga tahun Kebenaran itu ya Begitu gitu Enggak Enggak dia dimakan oleh Waktu Jadi kalau kita sepakat Dengan desentralisasi Kita harus perkuat itu malah Saya setuju Justru dengan Cara pandangnya Yang kedua Desentralisasi itu Akan efektif Kalau suatu daerah itu Punya kemandirian fiskal Nih Jakarta Dengan APAD 71 triliun Dia enggak bergantung Terhadap Dana alokasi umum Dan dana alokasi usus Nah daerah-daerah lain Karena tidak punya Kemandirian fiskal Itu gampang sekali Nekannya itu Saya kasih contoh ya Misalnya gini Misalnya kita tanya Warga Jakarta Khususnya yang di utara Terhadap reklamasi Teluk Jakarta Ada dua Ada dua pandangan Dua-duanya pemerintah Gubernur Ahok pada waktu itu Dengan pemerintah Pusat Pak Luhut Pemerintah Sri Pujiastuti Pemerintah Susi Pak Al-Mahrum Rizal Ramli Pemerintah Tidak setuju Reklamasi Tapi Pak Luhut Ahok Setuju Ini pemerintah semua ini Dan ketika Anies masuk Dia ikut pada Isu Kelompok yang tidak setuju Terhadap Reklamasi itu Menghentikan Kan sekarang sudah berjalan Tapi konsepnya kan Tidak setuju Dengan dasar Macem-macem Daerah yang kuat Kayak Jakarta itu Punya Otoritatif Jadi kalau misalnya Pada waktu itu Sentralistik Dan ditentukan oleh Presiden misalnya Udah selesai tuh 13 pulau Saya udah gak ngebayang tuh Ada 13 pulau Di Teluk Jakarta itu Udah kayak gimana Bentuknya Kira-kira PIK 1, PIK 2, PIK 3, PIK 4 Sampai PIK 13 lah disana itu Jadi ada Ada 5.600 hektare Lahan baru Populasi baru Itu 5.600 hektare itu Setara dengan luas Jakarta Pusat Kita bayangkan itu Tapi Akibatnya terhadap ekosistem Jadi ada populasi baru Yang jumlahnya mungkin jauh Lebih banyak daripada Warga Jakarta Pusat Luas wilayahnya sama Jadi Dan merusak ekosistem Nah pada waktu itu Perdebatan yang terjadi Nah karena Jakarta punya Pertama kemandirian fiskal Satu regulasi Maka itu bisa di Stop Reklamasi itu Nah menurut saya Banyak di daerah-daerah lain Yang hari ini Yang kepala daerahnya ingin Menyetop program-program pemerintah itu Mereka gak berdaya Contoh aja Tambang-tambang itu Banyak daerah-daerah itu Yang menjerit Mereka itu Tapi mereka tidak punya kemampuan Karena Regulasinya tidak memungkinkan Tidak punya kekhususan Yang kedua secara fiskal Dia tidak punya kemandirian Oke Bang Artinya Ada desain Anies Kaisang Itu juga bagian dari upaya Untuk meredam oposisi Dari pemerintah daerah ini Atau gimana? Ya mungkin Mungkin saja Untuk meredam Tapi gini Saya lebih setuju Gini ya Oposisi itu betul Saya setuju Jangan dilihat dari Eksekutif Legislatif Tapi Bahwa membangun Pemerintahan itu Perlu dialektika Itu harus Ada Dialektika itu Nah kalau kita Membangun Kultur dialektika Maka harus ada Perbedaan Jangan alergi Terhadap perbedaan Pandangan itu Nah sekarang ini Yang terjadi kan Seolah-olah kita harus Kompak Harus guyub Harus satu Pertanyaannya muncul Satu menurut siapa? Satu menurut Pak Jokowi Satu menurut Pak Maruf Amin Satu menurut Pak Luhut Menurut Panji Bang Panji Satu menurut Panji Misalnya Satunya ini menurut siapa? Justru harusnya terjadi Dialektika Sehingga muncul Kesatuan kan Pandangan itu Nah ini yang menurut saya Yang Yang gak bisa Di apa namanya Kita Kita Terbuai dengan Seolah-olah Bersatu itu Indah Harmoni Tidak Justru menjadi harmoni Dia kalau ada Keberagaman pikiran itu Nah terakhir Saya ingin katakan Justru Perdebatannya nanti DKI sama Pusat Nasional Misalnya gini Dia justru jadi Lebih efektif Berapa inflasi nasional Berapa inflasi di DKI Bagaimana Pemerayahan Pelayanan publik Di DKI Di daerah misalnya Dengan pelayanan publik Pemerintah Bagaimana daerah Mengelola server-servernya Misalnya Yang terkait dengan Pelayanan publik Bagaimana pemerintah pusat Yang gampang diretas Misalnya Yang ketika sudah Diretas pun Gak bisa bikin apa-apa Misalnya Jadi menurut saya Kontrol itu Saya setuju Jadi kontrol itu Itu bukan hanya sekedar Dari legislatif Tapi Daerah-daerah itu Justru punya daya kreatif Untuk melakukan sesuatu Sehingga Pusatnya juga terdorong Karena autonomia daerah tadi Karena autonomia daerah Jadi dalam Pemerintahan Pak Prabowo Nanti Menurut abang Peran itu Akan tetap diambil oleh Pak Anies Sebagai oposisinya Pak Prabowo Yang dalam Intended Konsekuensis tadi Yang seperti Gani bilang tadi Bukan konsekuensi Mas Anies menampil Makanya Jadi kita ini Problemnya Masih Jadi kita memahami Kata oposisi itu Negatif Nah karena negatif Yang ditangkap Kita gak berani Menggunakan kata itu Walaupun secara Substansi Itu bukan sesuatu Yang haram Tapi ketika dikilang Oposisi Wah nanti Ini kita harus potong Kita harus Jangan sampai dia jadi Jadi sentimen Yang dimunculkan Padahal sebenarnya Adalah Ini untuk Meningkatkan Skala kinerja Pemerintahan kita Malu dong Kalau di DKI Punya Jaki misalnya Pelayanan publik Seperti itu Yang relatif Lebih kokoh Masa negara Sebesar ini Dengan anggaran yang besar Gampang sekali Diretas Dan tidak punya Backup gitu misalnya Ini kan Kalau diretas Punya backup Masih mending Menurut saya gini ya Di seluruh dunia Menurut saya Mengalami proses Pertasan itu Yang membedakan itu Adalah respon Yang kedua Mereka punya data Coba negara sebesar ini Pemerintah kerja Tidak punya data Tapi kalau kita bilang Nanti keliru Kan tidak cocok juga Dia pemerintah Tambahin dikit ya Gini Guna dari Adanya pemilihan Pemilihan di level Daerah ini Selain menangkap Dari Daerah itu Adalah dari bawah Bottom up Demand dari bottom up Itu juga adalah Kompetisi antar daerah Yang bisa mendorong Adanya inovasi Dari pemimpin-pemimpin Yang berkompetisi Di daerah masing-masing Ini penting Jadi Pemerintah itu sudah banyak Instrument Tadi Benar sekali bahwa Di data itu Hampir Lebih Bukan hampir Lebih dari setengah daerah Di Indonesia itu Masih sangat rely Kepada transfer fiskal Dari pusat Itulah kenapa Sebenarnya sekarang Baru kan ada undang-undang yang baru Kementerian Keuangan Itu memberikan Apa Reformasi Terhadap Apa saja yang bisa ditarik Dari daerah Sebagai sebuah respon Bagi mereka Lebih disiplin secara fiskal Tapi itu hal lain lah Itu teknokratis sekali Tapi yang saya mau katakan adalah begini Antar daerah Itu juga bisa menjadi Celah Bagi munculan inovasi Karena tiap kepala daerah Juga Berinovasi Dan berkompetisi Agar memajukan daerah Menjadi nomor satu Sekarang Kita tuh Saya gak tau dulu Gimana ya bang ya Cuman sekarang Saya rasa unik nih Setiap kepala daerah Itu menjadi punya Semacam ego Untuk mengatakan Daerah saya Tahun ini Ini yang paling tinggi nih Rankingnya Untuk ini gitu Daerah saya Untuk pendapatan ekonomis Segala macem Itu mereka sebenarnya apa Melakukan kompetisi politik gitu Dengan kepala daerah lain Untuk mendapatkan reward-reward politik Dan itu bagus menurut saya Dan secara kebijakan Lebih bagusnya lagi ada apa Percontohan antar daerah Sekarang teman-teman bayangkan Kalau semua kepala daerahnya itu Dipilih langsung Sumber inovasi hanya datang dari satu Dipilih langsung oleh pemerintah pusat Maksud lo kan Ditunjuk Ditunjuk Sumber inovasi kebijakan Juga akhirnya satu Gitu Tetapi dengan adanya sistem Seperti sekarang Masing-masing bisa berinovasi Dan bisa melakukan replikasi Bukan barang yang aneh Misalnya Kalau apa yang terjadi di Jakarta Dianggap bagus Lalu mendapatkan Supportif Apa namanya Support dari Baik yang memilih Maupun yang tidak memilih Di pemilu sebelumnya Direplikasi di daerah lain Kenapa? Karena mungkin di daerah lain Ada kepala daerahnya Yang gak punya inovasi Tinggal mikir aja Dari daerah lain Mana yang bagus Apakah itu jelek? Enggak Itu bagus justru Justru itu Bisa memacu Pertumbuhan Dan juga memacu Inovasi kebijakan-kebijakan Dan yang paling penting apa? Pelayanan publik Sekarang lomba-lomba Kan sebenarnya Kepala-kepala daerah itu Ingin menjadi Jakarta misalnya Atau ingin menjadi daerah-daerah Yang maju misalnya Didigitalisasi Mungkin dari dulu Pemerintah pusat Udah pengen tuh Ada yang digitalisasi di daerah Tapi gak jalan-jalan Tapi sekarang Jalan-jalan dengan cara apa? Dengan orang melihat Kesamping, kekanan, kekirinya Orang melihat Di tetangganya Wah Apalagi kalau kita ngomongin Level bupati ya Dia lihat Daerah sampingnya Waduh udah bikin ini nih Eh kita bikin juga nih Masa kita kalah nih Suruh aja tuh Anggota bawahnya gitu Apakah itu jelek? No Itu bagus Kenapa? Karena mereka bersaing Bersaing akhirnya menciptakan inovasi Inovasi akhirnya menciptakan Masyarakat yang terlayani Dengan baik Itu mungkin menambahkan Dalam konteks Kenapa sebenarnya Kompetisi di daerah Yang bisa berbicara lain Itu sebenarnya Ada gunanya Untuk kepelayanan publik Di level daerah Yang paling penting Kita-kita semua ini Paling terkena sebenarnya Kebijakan di level daerah gitu Dan keseharian kita sangat Terbentuk Tapi gini Gue agak kritikal Sama pandangan lo itu sebenarnya Gue berpengalaman Dua tahun ikut kepala daerah Di daerah Satu daerah di Jawa Tengah Batang namanya Nah Waktu itu Seperti yang lo bilang tadi Semua wali kota Itu Trendnya itu lagi bangun taman Risma bangun taman di Surabaya Terus Ridwan Kamil Gila-gila Ugal-ugalan di Bandung Karena apa Di Jakarta R.Petra R.Petra Bupati Bupati Yoyo Nah Sementara Jakarta Mereka ini Fiskalnya gila-gilaan Semua nih Jadi Nah Kebawah-bawalah Daerah yang tidak Memiliki Memiliki Kemampuan fiskal Yang sama Oh yang bagus itu Ternyata bangun taman ya Jangan-jangan warganya Gak butuh taman gitu Tapi karena Diskursus kompetisi Di level nasional itu Arah pembangunannya Gak sesuai dengan Kemampuan Gak sesuai kebutuhan Betul Nah Karena tepuk tangannya Datang Dengan bangun taman Karena susah banget loh Susah banget loh Misalnya ya Gue mau berkompetisi nih Gue Yoyo Bupati Batang ketika itu Isi koran itu Semuanya Ridwan Kamil Sama taman-tamannya Risma sama Taman-tamannya Jadi itu Gak memungkinkan Karena fiskal gue Cuma Waktu itu 1,3 triliun Sementara Risma 5 Ridwan Kamil Sampai 6 triliun Jadi Menurut gue Kompetisi Antara daerah pun Sebenernya Seringkali Menimbulkan masalah Karena apa Karena daerah Kayak Jakarta Problemnya beda Dengan Batang Misalnya Karena gini Kalau daerah kayak Jakarta Problemnya adalah Mengoptimalkan Keberlimpahan Jadi lu harus bikin Keberlimpahan lu ini Memberikan manfaat Yang Sebesar-besarnya Karena APBD nya sekarang Sampai 86 triliun Gitu Tapi daerah-daerah Kayak Batang Gitu Problemnya beda lagi Problemnya adalah Memaksimalkan Kekurangan Memaksimalkan Apa yang lu punya Ketika kompetisi Dan diskursus Nasionalnya itu Rilwan Kamil Bikin taman jomblo Taman lansia Taman ini Itu daerah-daerah Situ Bikin taman Tapi udah gak kayak taman Lebih ke rimba Gitu Karena gak Gak memiliki Kemampuan fiskal Yang memadai Sebenernya Gitu Dan Kebutuhan orang situ Jangan-jangan bukan taman Dia keluar rumah Udah taman kan Di kampung-kampung ini Halaman gede-gede Halaman gede-gede Tapi saya punya Kasus lagi Yang berbeda Kasus Ini kan kasus Saya kasih kasus yang berbeda Di refleksi bang Iya maksudnya kan ini kasus Supaya sebelum kita Kita bikin konklusi Harus dimunculkan Kasus yang berbeda Di Langsa itu Kota Langsa Provinsi Aceh Itu ada wali kota Namanya Tokesoum Namanya Wali kota ini Bahkan dikatakan Sebagai wagiman Apa itu wagiman Wali kota gila taman Itu lagi pas Mas era-era musim semi Kepala daerah bangun taman Pokoknya Tren taman ini Kan kembali ke situ Tren taman Nah beliau ini Terpilih lagi Di periode kedua Jadi walaupun Di hantam Dengan isu wagiman Wali kota gila taman Kita masyarakat Gak perlu taman Tapi dia dua periode terpilih Kalau Yoyok kan gak ya Yoyok gak maju Gak maju di periode kedua Kalau dia kuat Kalau elektabilitasnya Di periode kedua Di survei terakhir itu Di angka 86% Tapi dia gak mau maju Dia gak mau maju Karena stress Kayaknya Nah Kalau bisa kita browsing tuh Lihat Ini kan maksud saya Menampilkan sesuatu Yang di luar Jawa ya Jadi Tokisoo membangun taman Banyak Dan taman yang paling fenomenal itu Adalah taman mangrove Yang sekarang itu Jadi pertumbuhan ekonomi Nah mungkin Yoyok Tidak mampu Dengan fiskal yang terbatas Menkonstruksi taman Tapi taman tuh Bukan sekedar uang keluar Tapi taman itu Uang keluar Tapi dari situ tumbuh Kegiatan ekonomi itu Ada yang begitu Bang Ada yang begitu juga ada Tapi Memang Ini keterbatasan daerah Kayak gitu ya Memang Urusannya beda Ketika Poin kritikal saya Ketika Gani Berbicara soal kompetisi Tadi antar daerah gitu Persoalannya beda Orang ini Di batang itu Waktu itu Problemnya adalah Gimana caranya Uang gue Yang gue keluarkan ini Itu bener-bener Dirasakan manfaatnya Di masyarakat Gitu Itu problem utamanya Gitu Nah Sementara daerah Kayak DKI Gak ada duit APBD Kita hidup Di DKI Bang Iya kan Swastanya jalan Kalau Yoyok itu Punya istilah dulu Gini Ngomong ke Pak Ahok Saya nemenin Beliau waktu itu Ketemu sama Pak Ahok Ah Abang ini Enak disini Bang Abang ini Kalau duitnya segede ini Bang Bangun kota itu Bisa dari atas ke bawah Bang Bukan dari bawah Ke atas Kata Yoyok Sampai kok itu Mau gitu Amah Ahok Agak sedikit Teman-teman Biar konteksnya jelas Ini kita agak switch Sedikit dari Jakarta Iya kan Kompetisinya itu Dalam konteks begini Semakin daerah tersebut Memberikan pelayanan yang baik Dia juga akan mendapatkan Benefit yang baik Dan itulah sedang dilakukan Pemerintah pusat sekarang Misalnya Dana Pendidikan Ada insentif Bagi daerah-daerah Yang memang Kerjanya bagus tuh Kerjanya bagus Memberikan insentif bagus Nah sebagai kepala daerah Mereka akhirnya terpacu Untuk memberikan pelayanan Yang lebih baik Nah itu kan bagus tuh Dan itu adalah sebuah kompetisi Apalagi ada Nuansa elektoralnya Mereka mau terpilih kembali Harusnya melakukan inovasi Tetapi Misalnya Kalau yang tadi kata Ari Misalkan Ini akhirnya orang nyontohin Yang ada di headline Bikin Apa namanya Bikin taman gitu kan Itu masalahnya cari Karena tepuk tangan publiknya Datangnya ke situ Karena tepuk tangan publik Iya Algoritma Tepat gitu Gue Di masa Dimana Kalau ada pejabat Gak bangun taman Itu gak dianggap hebat Bos Ada lagi Algoritma Blusukan Algoritma Blusukan Tepuk tangannya Largin disitu Jangan-jangan Gak butuh Blusukan Kompetisi ini Gak terlalu Selalu benar juga Begitupun Soal stabilitas Politi juga Tidak selalu benar Tapi poinnya adalah Poinnya adalah Bahwa Sebenarnya Ada hal-hal positif Yang diciptakan Dari pluralitas Dan warna yang berbeda Ditampilkan oleh Daerah tersebut Antus aja Ada yang kacau-kacau juga ya Kita gak perlu ngomongin yang kacau Pasti ada dan banyak Itu istilahnya Kalau Yoyo bilang ke gua dulu Dia bilang Ini menarik Ini orang-orang ini Karena aku gak bangun taman Di suara merdeka itu Batang itu setengah halaman Di belakang aja Tuh katanya Gak ada tuh Katanya masuk Setengah halaman Ditupun satu Ada kolom kriminal Biasanya Gak masuk radar nasional Dan itu makanya Balik ke Jakarta Ini kan sebenarnya Nyambung berizin ke Kenapa Jakarta tadi Menjadi selalu Menjadi penting kan Karena dia yang akan Menciptakan Tematik Apa yang diperbincangkan Di daerah juga Dan itulah Pentingnya juga Apa yang terjadi Kita ngomongin sehari ini kan Kompetisi di Pilkada Jakarta itu Gitu loh Nah ini Masuk ke hal-hal yang lebih Ini dulu Gue ingat juga tuh Apa tuh Ahok bikin pasukan orangnya itu Bos Di daerah bikin juga kan Itu akhirnya Bupatinya Didemo sama warga Gara-gara Honornya belum dibayar APBD nya Sebentar loh Saya disclaimer loh Ahok gak pernah bikin Pasukan orangnya Pasukan orangnya itu Udah ada dari jaman Bang Koko Dari jaman ini Cuman tidak dinamakan Pasukan orangnya aja Di mobilisasi Rekrutnya lebih banyak Bang dia Jadi Pemungut sampah Di Jakarta itu Dengan berupakaian Oranya itu Sudah ada dari saya Umur 10 tahun Iya Tidak yang padat karya-padat karya Tidak diglorifikasi Jadi Barang itu Pas orang Yang ngurusin sampah Yang ngurusin kali Wajunya warna biru Tidak diglorifikasi aja Ini pasukan orangnya Ini pasukan kali Tapi barang itu udah ada Oh ini Ini masalah PR aja Menurut abang Nah ini Berarti kepala daerah lain Bukan Ahok yang bikin Ijin Bukan Ahok yang bikin Ijin Bang Berarti kepala daerah ini Yang lain ini Korban PRnya Barang udah ada Orang kalau daerah lain Kan gotong royong aja Bang Ngapain Tapi sebentar Itulah politik Itulah politik Orang yang kerja Kita yang punya nama Itu makanya Ada istilah Sapi punya susu Menggali punya nama Betul Sama kayak Anies Punya rentabilitas Masinton pengen jadi wakil Sampai sekarang Ada waktu datang Ini Masinton Ini rapat TPR Inilah Kadang-kadang Gak serius-serius amat Yang betul Kita percaya Gak serius Di barang ini Kita yang ditipu Masinton Ini semua Ini banyak pendukung Masinton Dia loh yang minta Ini acara ini Ini yang minta Ini Masinton Saya pun datang Karena Masinton Makanya Kita pun bikin Karena Masinton Abang ditipu Kita pun ditipu Ini 80% Langsung milih PKS Setelah ini Abang paling ditipu Bensin Kita udah macam-macam Ini ditipu Sama Inton Masinton Masinton Ini Samsul Dia Dia didukung Gibran Tapi ada Emot apinya Ini antara dukung Sama bakar Ini kita bicara Politik Jakarta lagi Anies tadi kita tau Bang Ucok Tadi punya tesis Survei-survei Opini publik ini Gak dirilis Gara-gara Ya Apa Aniesnya terlalu kuat Yang sehingga Mengganggu Orang-orang Yang pembesaran survei Tapi ini baru lagi Ini headline Korantempo hari ini Dan Beberapa politisi Yang di belakang layar Baik yang dari Koalisi kekuatan Perkuasaan Ataupun sebaliknya Itu punya Narasi yang kena lebih mirip Bos Ini ada kemungkinan lagi Ini Rituan Kamil Hampir gak mungkin lagi Di Jakarta Karena dia Udah di Jawa Barat Agak serius Nah ini Seperti yang dimaktubkan Di tempo nih Headline-nya Pilih kata Jakarta Kemungkinan Anies Karena itu Tempo Oh tempo Oh kalau belakang layar Itu bisa Dikutip ya Ter Berarti udah ke depan Belakang lagi Ini analisa Yang gue Dari belakang layar Ngomongnya sama Oh pas banget Kayaknya di barang ini Oke Lu ngeliatnya gimana kan Berarti posternya nanti Nggak otw Jakarta lagi dong Liduan Kamil Kasih mic dulu bang Kasih mic bang Abang Nggak maksudnya otwnya Kan kemarin otwnya Jakarta Sekarang coming back Stay 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 di Jawa Barat Stay Bandung Bandung Amin loh Kalau Kang Emil kan Bikin-bikin begitu Gampang dia jago Ini dia Jago Jago tagline Jago tagline Kemarin bilangnya otw Jakarta Itu kan sebenarnya Untuk iklan skincare dia Katanya Terakhir kita podcast Sama Kang Emil itu bang Lagi podcast Gempa bang Saya mau kabur Itu nggak enak Masa kabur Ninggalin gubernur Gitu kan Dia masih tenang Ini bangunnya Konstruksinya bagus Ini Waduh Kota gue kan Dia Lagi gempa Lagi gempa Lampu udah gini Lagi gempa Konstruksinya Dia kasih analisis Aduh Kota gue kan Coba kameramen Itu lampunya Di syuruh Aduh Trauma gue Tapi jangan-jangan PRnya waktu itu Kayak gitu bang Tepuk tangannya Ke orang-orang Kepala daerah Yang kayak begitu Mungkin ya Makanya ini Bicara tadi Algoritma Nah Ini Gimana nih Terakhir nih Ahok versus Anis Jilid 2 nih Apa yang lo Bayangkan lagi Kalau memang Ini sudah benar terjadi Apalagi Gue ingat Sebelum juga ada DKI Lo menulis Yang tak ada Ratu Adil Buku lo itu Yang terdiskriminasi Gue baru baca Menurut Menurut belakang layar Yang dikutip Gue ngobrol sama orang Belakang layar Ngomongnya sama Eh tempo juga sama Berarti gak di belakang lagi dong Pertanyaan saya Kalau kayak gitu Berarti Pak Ahok Maju lewat PDIP PDI lagi Jadi Lu ngomong kayak Pak Ahok dong Mengutip Ngapain harus sama Kayak Pak Ahok Jadi Jadi Mengacu pada Yang tadi Ari sampaikan Memang Jakarta itu Sebenernya Cerminan kota urban sekali Apa itu Arus bawah itu Metres Metresnya kenapa Karena di kota-kota itu Terutama kayak kota-kota Jakarta gitu ya Banyak orang-orang yang merasa kalah Gitu Dengan Dengan hirup piko kota Ini nih tipikal sebenernya Politik-politik perkotaan Seperti itu Dan karena itu Narasi-narasi Untuk bisa menjangkau Banyaknya Kanalisasi Kelompok-kelompok masyarakat Yang merasa kalah Dari Kehidupan kota itu Menjadi penting Untuk pemenangan pemilu Nah Makanya Waktu itu Saya menemukan Di tahun 2017 itu Ternyata ada Konsolidasi-konsolidasi Suara Yang terjadi Untuk kalangan Masyarakat miskin kota Itu untuk pemenangan Nah apakah Setelah itu Berlanjut Ini sulit dibuktikan Kenapa? Karena tadi kita punya gap nih Rik Setelah Pak Anies Maju menjadi Calon presiden gitu ya Dan apakah itu Dimaintain atau tidak Saya rasa juga Sulit untuk dibuktikan juga Begitu Jadi itu Pure situasi Yang terjadi Tahun 2017 Dan sudah ada banyak juga Profesor-profesor yang Melakukan Kajian serupa Nah Apakah momentum Seperti itu Akan muncul di 2024 ini Saya ragu Apakah itu Masih bisa Di Activated Gitu ya Saya ragu Sehingga Apa yang mungkin nanti Akan menjadi perdebatan Adalah hal-hal yang tadi Disampaikan oleh Bang Ucok tuh Di awalnya Soal kebijakan-kebijakan Dan capaian-capaian Itu yang akan Dikontestasikan Dan kenapa lo ragu? Kenapa? Yang membuat lo ragu apa? Karena waktu itu adalah Soal janji politik Yang didorong Kepada salah satu Atau salah dua Calon Yang melawan Pada itu Pak Ahok Sebagai petahana Nanti situasinya Akan berubah Berubahnya apa? Kita bingung juga Mau bilang apa Tapi saya selalu Memposisikan Pak Anis Sekarang menjadi petahana Sebenernya Jakarta Suka gak suka Meskipun ada PLT Nah Pak Basuki Atau Pak Ahok ini Kesulitannya nanti adalah Dia harus menciptakan Storyline-nya susah nih Gapnya udah cukup Berapa tahun nih? Tujuh Tujuh tahun ya? Udah tujuh tahun nih Dan banyak sekali Realita-realita Yang berubah Kalau kita bicara Soal hasil Pilpres kemarin Di Jakarta Ada Suara-suara Yang sebenarnya Bisa kita tangkap Menjadi evaluasi positif Dari apa yang terjadi Di Jakarta sebenarnya Plus tadi saya bilang Plus narasi-narasi Nasional yang membuat Suaranya sampai Tadi kata Ari 54 ya? Gak sampai Gak sampai kan? 50% lebih 50% lebih lah ya Karena kalau Saya ngeliatnya Kayaknya di bawah 50% Kalau suara Luar degerinya dibuang Tapi sebenarnya bagi saya 40% pun masih kokoh Sebenarnya Masih cukup kuat Dia tinggal diaktivitas lagi Nah apakah matters Dukungan-dukungan partai politik Ya mungkin untuk tiket Iya Tapi bagi saya Pilkada Pilkada seperti pilihan Gumber ini Lebih kepada sosok Dan juga Selain popularitas Adalah apa yang sudah dilakukan Misalnya dulu Pak Ahok Dia punya Popularitas yang tinggi Tetapi ternyata Di akar rumput Dia juga Agak kesulitan Itu mengkonsolidasikan diri Kenapa? Karena tadi arus-arus bawah Punya cara mainnya sendiri Apalagi Jakarta ini Tadi saya udah katakan Dia kanalisasi banyak sekali Kampung-kampung itu banyak sekali Punya cara mainnya sendiri Itu perlu diaktivasi Apakah waktunya cukup Mengaktivasi itu Kita Bulan November Saya kok agak ragu Saya agak ragu Sehingga Bisa jadi Pilihan paling rasional Yang bisa diambil oleh partai politik Saat ini Adalah melihat Dari Existing mesinnya Udah kayak gimana nih sekarang Yang kira-kira punya mesin Tanpa perlu diaktivasi lagi Ini yang mana nih Untuk bisa Apakah Berkompetisi dengan Pak Anies Dengan suara yang sudah Consolidated itu Segitu Atau justru Mendorong Apa namanya Pak Bersama dengan Pak Anies Dengan suara Menambah-nambahkan gitu ya Tapi pertanyaannya Siapa lawannya Balik ke tadi Pertanyaannya adalah Tadi kata Didit Pak Ahok maju lewat PDIP Gitu ya Tapi kalau saya masih melihat Masih simpang siur sebenarnya Ini beritanya ya Kemarin juga ada yang bilang Sepertinya Pak Ahok Di acaranya sendiri Bilang dia agak gak pede Dia bilang Kalau gak salah ya Di publik dia bilang Bahkan saya gak pede Ini akan dimajukan oleh partai Jadi tadi Saya agak shock juga Didit baca itu Ya kan Ahok merasa Lebih bisa menguasai diri Dan menahan diri Kalau dulu agak DPD pasti bilang kan Sekarang dia udah tau Cara politik Jawa ini Tapi pada intinya Kalaupun memang itu yang terjadi Mungkin saya rasa akan Seru dalam tataran Perdebatan Perdebatan Konsep akan seru sekali Itu canggih Kenapa? Karena orang tadi Bahasanya before after tuh Before after sudah Sudah akan kelihatan Yang mana yang tidak dilanjutkan Yang mana yang akan dilanjutkan Tapi mungkin Ini akan menjadi persoalan Kenapa? Karena berarti masalah Yang recent di Jakarta Mungkin Di masa Pak PLT sekarang ini Akan sulit naik Orang akan berusaha Mendorong isu-isunya ke belakang Dengan before after Masanya Pak Ahok dan Pak Anies Lagi-lagi Disitu permasalahannya adalah Daya ingat masyarakat tuh Masalahnya tuh pendek Gitu Untuk mengangkat Kebijakan-kebijakan yang 8 tahun Berapa? 9 tahun itu Akan lebih susah Saya mau bilang Itu akan lebih sulit gitu Untuk menaikkan Menjadi sebuah storyline Karena bisa jadi Kebijakan yang sudah dijalankan 8 tahun lalu itu Sudah bertransformasi Atau sudah menjadi Lebih baik lagi Misalnya Atau misalkan Berkurang kualitasnya Di masa Periode setelahnya Itu jadi masalah Di negara di Amerika Misalnya Gubernur atau Misalkan mayor-mayor Yang sudah ada gap Seperti itu Kan dia pernah Misalnya itu Akan sulit bersaing Kenapa? Karena dia susah Menciptakan story-story line Untuk ngomong ke publik Gitu Tapi Saya punya posisi Mengatakan bahwa Kalau Seperti Pak Anies dan Pak Ahok Sebagai mantan Gubernur Dua-duanya Akan seru Sebenarnya perdebatan Yang produktif Gitu ya Kerasnya polarisasi Terutama Yang mengakibatkan Adanya gesekan identitas Seperti 2017 Lu lihat Akan Mungkin gak Apa substratnya Memungkinkan gak Untuk itu terjadi lagi Di 2024 Kalau memang Reis Ahok Anies Apa namanya Periode dua ini Terjadi Saya kok merasa Orang sudah lelah ya Gitu Ini saya rasakan Setelah 2017 Sebenarnya Pertama Elite-elit itu Sebenarnya juga Lelah sendiri Sebenarnya Mau menggerakkan Isu-isu itu Sebenarnya mereka Lelah sendiri Dan ujung-ujungnya Mereka Akhirnya yaudahlah Ternyata Ini tidak hanya Melukai Masyarakat Tapi juga Akhirnya punya Dampak terhadap Mereka sendiri juga Gitu loh Jadi tidak Saya tidak melihat Ini semacam Apa ya Warning bahwa Akan terjadi nih Yang kayak 2017 Saya gak melihat itu Karena bagi saya Masyarakat sudah belajar Dan juga sudah cukup lelah Nah saya mau Dalamin lagi Soal lelah ini Masalahnya Kita juga Baru selesai nih Pemilihan Nasional Yang lelah ini Bukan cuman Masyarakatnya Tapi mesin-mesin politiknya Bagi saya Ini juga Cukup lelah nih Fatigue semua dong Fatigue Nah sehingga Kalau itu saya gak mau Komentarin Soal-soal itu Tapi Tapi poin saya adalah Apakah Political fatigue Bahasanya Bang Ucok ya Political fatigue ini Punya dampak Terhadap Perdebatan nanti nih Di bulan apa nanti Berarti November November gitu Biasanya kalau di tinju itu kan Di panggung tinju itu Di ring Kalau udah lelah itu Orang udah mulai asal pukul tuh Ada pukul belakang kepala Ada bisa ikat juga Iya kan Kena sungguh Mike Tyson udah lelah banget Jadi kualitas Tapi nanti jadi Lucunya ya Menurut saya lucunya Sekarang nanti Jangan-jangan Dua-duanya mau mukul PLT yang sekarang Karena kita Untuk mau evaluasinya Adalah existing Jakarta sekarang Itu jadi lucu Bang Ucok ya Lihat ahok-ahok manis Agak kompak ini Dan PLT sekarang adalah Representasi dari Jokowi kan Saya gak tau Iya kan Jokowi yang pintu Mungkin Gak usah-gak usah main aman terus kan Kaset press kok Gue cabut itu gak Biasiswa lu nanti Kaset press kan Kaset press masih Jadi itu kan jadi menarik kan Dalam artian bisa jadi produktif Karena mereka akan menyerang Existing kekuasaan Dekargi Yang sama gitu Jadi Jadi produktif sebenarnya Bisa jadi juga gitu Ya itu wajah Jokowi Di DKI kan Pak Heru kan Jadi Presiden yang baru nanti Gimana Rencananya di DKI Menurut lu Presiden sekarang Yang baru dong Yang baru ya Gini Saya kemarin baru ngobrol Bang sama Banyak gitu ya Saya bilang begini Indonesia ke depannya ini Bukan Indonesia Dunia Dunia itu perlu Melihat Indonesia Nanti akan menjadi Indonesia yang cukup berisik Di mata global Itu hal yang mungkin Selama 10 tahun ini Orang tunggu-tunggu Oke Dan ini penting secara Posisi Indonesia di mata global Jangan heran Nanti Mungkin akhirnya akan ada Presiden Indonesia yang tampil Di UN Assembly Untuk pertama kali Setelah 10 tahun ya Setelah absen It's a huge thing Jangan heran Nanti Indonesia akan terlibat Lebih banyak Di dunia internasional Direpresentasikan langsung Oleh pucuk pemimpinan tertingginya Oke Nah Pertanyaannya Balik ke konteks Jakarta Percontohan Pemimpinan nasional seperti itu Rasa-rasanya Akan diduplikasi Ataupun juga akan diikuti juga Oleh Level-level Kedua-ketiganya Karena mau gak mau Dia harus menampilkan Suara-suara di dunia internasional Itu jadi menarik tuh Di dunia internasional Itu komentarnya Kayak itu Pak Nucok Kasih dulu tambahan ya Soal Rituan KMH tadi Ahok Anis Jilid 2 Dan Kita tahu Ada juga Apa Lebih percaya mana lo bang Ahok Anis Jilid 2 Lebih memungkinkan Yang mana Dari matematika Dari matematika lo Ahok Anis Jilid 2 Atau Anis bersama PDI Melawan Salon dari Lebih besar Lebih besar peluang Anis Bersama PDI Daripada Anis Ahok Berarti animasi ini Masih ada harapan Walaupun dia gak dateng Meskipun dia Walk out sebelum bertarung Animasi Lebih besar peluang itu Jadi peluang Anis Ahok itu Kecil Karena secara Regulat Apa namanya Bukan regulasi dia Saya setuju tadi itu Memori publik Kepada Ahok itu Menurun Jauh Menurun Kan tergambar dari Survei-survei juga Segala macam Yang kedua juga Ada 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 kelelahan Di masyarakat kita Untuk tidak Masuk lagi dalam Konflik yang Gak bersudahan Jadi menurut saya itu Perdebatan Ini politik identitas ini Itu kan melelahkan Ini bilang tidak Ini bilang politik identitas Macam-macam Dan tidak produktif Ternyata Hasil dari perdebatan Politik identitas itu Adalah politik dinasti Ya kan Kita sibuk Kita sibuk Politik identitas Ternyata yang Bertelur politik dinasti Gitu Gitu Mana yang lebih buruk Yang kita serahkan Kepada penampilan Belajar dari Panji Presiden Abang bilang Lebih baik Politik identitas Tidak Maksudnya politik identitas Itu kan perdebatan Anies tidak pernah Menggunakan politik identitas Itu fakta Karena itu Sebenarnya orang mengatakan Anies menikmati Politik identitas itu Gitu Kan itu yang Itu fakta juga Ya itu Ya dia menikmati Itu ya dia menang Dari kontest Dari realitas itu Nah Pertanyaannya Apakah dia yang mendesain itu Tidak Bukan Anies yang mendesain itu Politik identitas itu Sudah ada sebelum Anies Ikut kontestasi Jadi Calon gubernur Waktu Anies masih menteri Sudah ada itu Saya muslim Saya pilih Ahok Sudah ada Ini jelas itu Saya muslim Saya pilih Ahok Ini politik identitas Jadi yang menggunakan Politik identitas Yang pertama kali itu Adalah Ahok Gak boleh silahkan buka Maksudnya gini Saya ini minoritas Tiga kali Kan disebutkan Ahok Saya Cina Saya Kristen Saya orang dari Sumatera Minoritas tiga kali Jadi yang mengangkat Isu-isu identitas ini Justru Ahok Jadi sebenarnya Yang harus kita teliti Kalau secara faktual Kenapa Ahok Mengangkat isu Politik identitas Dia ingin mengkapitalisasi Keminoritasan itu Supaya memunculkan Sentimentasi positif Terhadap dirinya Dan dia Flying victim terus Yang gak bisa dia kontrol Kata-katanya Yang membuat dia terpleset Dalam permainan itu Dan itu terbukti Dia Selalu Mengglorifikasi Mendengungkan Apa istilahnya lagi itu Bahwa dia minoritas Itu selalu ada Yang itu sebenarnya Gak ada Nah terus kemudian Yang ketiga Kenapa menjadi Luar biasa Menjadi sangat luar biasa Karena memang Ada bara apinya Ada masyarakat-masyarakat Miskin kota Yang teraniaya Itu juga gak bisa Gak bisa kita pungkiri Orang-orang Yang dijanjikan oleh Jokowi Ahok Tidak digusur Tapi cuman digeser sedikit Ternyata Digusur ini Orang ini semua itu Dengan pertunjukan-pertunjukan Yang kita lihat Ya Kekerasan yang dilakukan Terhadap kaum miskin kota Dengan alasan pembangunan Nah kan ini yang menjadi Kayu bakar nih Yang menjadi Bara apinya nih Sehingga ada Jadi kalau ini gak ada Menurut saya Saya setuju Kalau gak ada Kalaupun jika PDIP mendapatkan Mitra koalisi Mendukung Ahok kembali Saya termasuk yang mendukung Supaya percakapan publiknya itu Jauh lebih teknokratik Jadi perdebatannya Menurut saya Jauh lebih teknokratik Karena ini pernah jadi gubernur Dia mengerjakan apa Ahok Cakap dia Mengkomunikasikan pikiran-pikiran Dan yang sudah dia kerjakan Dan apa yang akan dikerjakan Anies juga begitu Nah itu Kalau saya Justru malah senang Kalau itu terjadi Tapi secara politik Menurut saya Akan sulit Bagi Partai Satu partai Memaksakan kadernya Untuk calon gubernur Dalam realis ini PKS buktinya Ya kan buktinya wakil juga kan Kan buktinya dia minta Pertama kan ingin dari kadernya itu Dari kader partai Buat Anda sebagai pendukung Anies PKS yang sudah mendeklarasikan Sohibul Iman sebagai wakilnya Anies Itu Menghambat rejeki Anies Mendapatkan partai-partai Dukungan partai-partai lain Atau justru akan menjadi Magnet Besar Buat Anies Untuk mendapatkan dukungan partai-partai lain Ya justru dukungan PKS kepada Anies itu Rejeki Bukan menghambat rejeki Justru rejeki bagi Anies itu Secara politik ya Soal wakilnya Ah soal wakil itu kan Terserah bapak itu nanti Itu semua selesaikan Kata Adam Malik Semua hal Apa dia Semua mudah Semuanya urusan gampang Selagi masih mau bercakap-cakap Kecuali udah gak mau bercakap-cakap lagi Kalau kata mau cetung Penyelesaian politik ada di ujung bedil Kalau kata Bapak Pacul Kore-korea melenting lah Mutip aja semua kan Soal peta politik Jakarta nih Apakah ini juga menjadi wajah Pertarungan dan komposisi Politik di nasional gitu ya Dan kemudian kita akan lihat Komposisinya di Jakarta gitu Ini dari Saya kebetulan ada datanya nih Jadi kan PDIP Lu gak mau pakai perasaan aja kan Bangunco dari tadi pakai perasaan kan Gak ada pakai data Bangunco keren-keren juga Biar ada datanya dikit lah Kita mau data Enggak karena kan kursi DPRD PDIP menurun Di Jakarta Dan PKS mendapatkan peningkatan Dan lucunya juga Partai-partai yang mendukung Pak Anies Seperti PKB Dia juga naik tuh Suara kursi DPRD Jangan-jangan kita ada peralihan Atau mungkin suara publik terekam Dari suara di level Jakarta gitu Itu kan suara-suara Jakarta sebenarnya Jadi memang mungkin Itu makanya kayaknya kemarin dipakai tuh Oleh salah satu elit PKS Untuk mengatakan bahwa Ini ada peningkatan suara PKS Jadi ada relevansinya lah gitu Untuk PKS bersama Pak Anies kembali Misalnya seperti itu Tapi Dalam sisi yang lain Pak Anies juga bisa bilang Jangan-jangan ini peningkatan ini Sekarang saya gitu Dengan-dengan sosoknya Pak Anies Jadi saya melihat duet PKS Dan Pak Anies itu Seperti sudah semakin melekat Dan di Jakarta apalagi Sudah makin established Pertanyaannya makanya untuk PDIP sebenarnya Dengan situasi yang sekarang Apakah PDIP mau menggunakan Jakarta Sebagai medan tempurnya Untuk selalu bersuara kepada nasional Tetapi Itu juga harus akan relate kepada Posisi PDIP nanti di nasional Dia ingin menjadi seperti apa Kan orang akan menunggu sebenarnya sampai sekarang Ini PDIP mau-mau apa dan mau bagaimana Nah karena nanti Pilkadanya itu berlangsungnya Bulan apa November Gitu kan Itu setelah pelantikan Mungkin saja masih ada waktu tunggu Untuk PDIP untuk menerka-nerka situasi seperti apa Sedangkan untuk partai lain Tapi kandidasi itu jangan lupa Terjadi pada akhir Agustus Betul Tetapi tentu saja ya Suara-suara Apa Elit dari PDIP Selalu biasanya kita tunggu di akhir-akhir Gitu ya Jadi bagi saya Dalam konteks politik lokal di Jakarta Nampak sekali konsolidasi Ke suara-suara Pendukung-pendukung partai Yang mendukung Pak Anies di 2024 itu Terkonsolidasi dengan baik Dan itu terlihat dari Suara di DPRD DKI nya Dan harusnya itu juga menjadi alarm Untuk PDIP Untuk memperkuatkan kembali Posisi mereka yang sebelumnya menjadi Kursi terbanyak Di DPRD DKI Jakarta Jadi menurut lo Pak Anies ini sudah terlalu Melekat dengan partai-partai ini Sehingga kalau PDI masuk Jangan-jangan PDI gak dapet benefit apa-apa gitu Dengan melekatnya dengan sosok PKS PKB dan Nasdem ini Yang terdampak dengan kenaikan kursi gitu Dan mungkin saja malah jadi backlash kan Ri Dalam artian Basis pendukung PDIP Bagi saya akan ada Yang tidak bisa diam Ketika memang ada Alternatif memajukan Pak Anies misalnya Dan itu apakah ada Mekanisme internal yang bisa menjaga itu Karena lagi-lagi Bagi saya alarmnya adalah Di kursi di DPRD DKI Jakarta Yang sudah memberikan pesan Bahwa PDIP sekarang kehilangan kursi terbanyak Sekarang PKS kursi terbanyak Di DPRD DKI Mantap juga data lu nih Mantap juga data Gani Oke terima kasih Bang Ucok Terima kasih Gani Kita sampai jumpa lagi di Total Politik selanjutnya Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Mohon maaf atas nama Masinton ya Wakil rakyat dari Jakarta Selatan Terima kasih